Untuk menghemat waktu, mari kita mulai saja ya, karena waktunya cuma sampai jam 9. Oke, Bapak di sini menggantikan Ibu Nunung ya, untuk mata pelajaran biologi ini. Jadi, kita teruskan materinya gitu ya. Oke, untuk hari ini materinya berkenan dengan aliran energi dalam suatu ekosistem. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh gitu ya, kira-kira menurut kalian, kalau kita bicara aliran energi, apa yang terbayang di dalam pemahamannya berkenan dengan ini. Silahkan, mungkin ada yang bisa berkomentar terlebih dulu. Dan sambil ya, daftar hadirnya jangan lupa untuk diisi. Karena kan nggak lucu aja gitu ya, sudah ikut Zoom, tapi dibilangnya nggak hadir, karena lupa isi daftar hadir ya. Silahkan, mungkin ada yang berkomentar berkenaan dengan aliran energi tadi. Kita santai tapi serius gitu ya, artinya ya jangan takut, jangan segan gitu. Ungkapkan atau kemukakan gitu, apa yang menjadi pemikirannya terkait materi ini. Silahkan. Tidak ada aliran energi. Kalau kita pahami bersama gitu ya, atau kita lihat dari katanya aliran, berarti tentu ada beberapa rangkaian yang ada di dalamnya. energi, berarti sesuatu yang tidak bisa diciptakan, sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan. Yang biasanya apa? Hanya dipindahkan tentunya. Oke. Nah, itu sudah ada Bapak berikan clue. Silahkan. Ada yang bisa berpendapat berkenaan dengan hal tersebut. Oke, silahkan. Ini kelas 10-2 ya. Ada? Tidak ada? Oke. Segala sesuatu ya, biasanya kalau kita ditanya langsung gitu, bukan berarti kita tidak bisa jawab, Pak. Melainkan ya gugup gitu, blank. Artinya jawaban yang ada tidak bisa tersebutkan gitu mungkin ya. Oke, jadi yang secara simpelnya gitu, kalau yang namanya aliran energi tentu merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi ke satu bentuk energi lain yang diawali dari sinar matahari, kemudian ke produsen, konsumen, sampai pada konsumen puncaknya. Nah, mungkin kalau berkenaan produsen, konsumen, nanti lebih detail ada pada rentai makanan gitu ya. Intinya, dalam hal tersebut itu ada terjadi perpindahan energi, lebih tepatnya gitu ya. Namanya juga dalam satu ekosistem, karena paling tinggi tingkatannya adalah ekosistem ya. Oke. Oh, sorry. Bukan ekosistem, bioma gitu yang paling tingginya. Karena kumpulan dari beberapa ekosistem tentu ada bioma nanti di situ. Oke, sampai di situ mungkin kembali Bapak berikan kesempatan gitu. Kalau ada yang mau berkomentar. Ini Bapak lihat kameranya masih belum dibuka ya. Untuk kalau dari daftar ini semuanya masih tidak ada yang membuka kameranya. Silahkan. Tidak ada. Oke, kalau berkenaan dengan aliran energi ya mungkin aliran energi terbesar yang kita rasakan atau kita jumpai gitu ya. Tiap hari ada pada cahaya matahari gitu ya. Sebagai sumber energi utama yang masuk ke produsen. Sehingga bisa nanti di produsen diubah energinya. Kira-kira lewat mana? Lewat foto, sim, tesis tentunya. Nanti dimakan oleh konsumennya, alka energinya akan berpindah terus sampai kepada konsumen puncak ya nanti. Bentuknya seperti apa nanti ya? Boleh jadi dalam bentuk ekimianya gitu ya. Oke, kalau bicara Produsen gitu ya, ada produktivitas primar, ada produktivitas sekundar gitu ya. Oke, kira-kira Ada yang bisa memberikan komentar berkenaan dengan produktivitas primar dan sekundar ini? Silahkan. Tidak ada. Tidak ada. Produktivitas primar dibedakan lagi sebenarnya menjadi dua yaitu primar kotor dan primar bersih gitu ya. Adalah total produktivitas primar hasil potosintesi, sedangkan produktivitas bersih adalah produktivitas primar kotor dikurangi dengan energi yang digunakan oleh produsen untuk respirasi. Sama kayak kalau di sebuah barang itu kan ada berat kotor, ada berat bersihnya berapa gitu ya. Oke, mungkin itu untuk produktivitas primar gitu ya. Kalau sekundar, kira-kira bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan Komentar, silahkan. Produktivitas sekundar adalah salah satu metode untuk mengkualifikasi ketersediaan biomasa organisme heterotrop bagi tingkat tropik selanjutnya dalam suatu rantai makanan. Oke, baik itu dari Rosalinda ya. Mungkin yang lain punya jawab lain? Silahkan. Sama-sama kita coba bahas. Kalau sekundar seperti apa. Silahkan. Mungkin dari yang perwakilan yang cowoknya. Darendi, ini kan ya Arseto. Kemudian siapa lagi? Silahkan. Madaniansyah ya. Pakanya pun ini. Ayo. Silahkan. Jangan malu untuk berpendapat gitu ya. Silahkan. Ada lagi? Kapit. Ayo. Silahkan. Oke. Tadi sudah cukup lebar gitu ya. Disebutkan gitu. Kalau produktivitas sekundar itu ya bisa kita katakan sederhananya. yang dilakukan oleh organisasi heterotrop gitu ya. Sebagai konsumen primernya untuk mengubah energi kimia dari senyawa organik yang diperoleh dari produsen melalui proses makan. Menjadi energi kimia baru yang disimpan di dalam tubuhnya. Selanjutnya, dalam aktivitasnya sehari-hari energi tersebut tadi akan dipergunakan gitu ya. Apa namanya? Seluruh perpindahan energi ini ya akan terus ya nanti sampai pada konsumen puncak membentuk sebuah aliran energi. Energi gitu itu sederhananya gitu ya. Silahkan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu gitu ya sampai di situ. Dari sedikit penjelasan singkat itu berkenaan dengan aliran energi. Setelah ini ada rantai makanan, jaring-jaring makanan. Jadi akan kita bahas nanti itu lebih produsen, konsumen, organisme dead report, dan pengurai. Biologi. Ibu, Ibu Nunung ya. Terdekat diminta ganti. Silahkan. Mungkin ada yang ditanyakan. Jangan malu bertanya ya. Kata orang kan malu bertanya sesat di jalan. Silahkan. Jadi mungkin beberapa sedikit bingung ya. Kalau semester kemarin kita ketemunya di Murok. Sekarang kita coba dengan yang lain gitu ya. Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin Bapak lanjut aja dulu ya kepada rantai makanan. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa matahari adalah super energi gitu ya. Ketumbuhan menghasilkan bahan makanan, baik kebentukan sendiri maupun bagi hewan serta manusia gitu ya. Maka memakan tumbuhan sebenarnya kan memberikan energi gitu bagi manusia dan hewan. Oke selain dari itu juga yang bisa memanfaatkan matahari ini ya silahkan. Oke silahkan. Kalau ada yang ditanyakan atau ada tanggapan, komentar mungkin ya silahkan. Silahkan atas nama siapa ya tadi. Regita Pak. Regita, ayo Regita. Regita ke Repa nih? Repa Pak. Regita Pak. Regita Pak. Oke silahkan. Ada yang ditanyakan? Regita, jadi digabung nih Repa, Michelle, Ajar, Ia akan disitu dari kelas 10-2. Nah sip sudah. Yuk silahkan pertanyaannya. Repa banyak yang ditanyakan Pak. Oke silahkan. Ayo Repa satu-satu. Astaga gimana dapat kita Pak. Oke, ini Bapak lanjut nih berarti dulu ya. Widia tuh Pak. Widia? Setia aja nih kalau nih. Oke. Bapak lanjut dulu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan. Kita tadi sampai pada rantai makanan. Jadi selain tumbuhan gitu ya yang memanfaatkan energi matahari juga ada bakteri gitu ya. Dan jamur yang bisa melakukan potosin tesis. Mungkin hasil akhirnya nanti tetap sama berupa energi hanya ada sedikit perbedaan. Itu di dalamnya. Yang melakukan potosin tesisnya sudah beda gitu ya. Kalau biasanya tanaman. Nah ini berganti jadi bakteri ataupun jamur gitu ya. Beberapa gitu dari jenisnya. Oke. Sampai di situ. Ada yang ditanyakan? Tadi, sorry. Bapak keliru sedikit ya. Bakteri. Bakteri saja yang potosin tesis. Kalau jamur itu lebih kepada pengurayan gitu. Jadi dia proses perolehan energinya tidak dari matahari langsung gitu. Tapi dari beberapa jasad renik gitu ya. Itu lebih tepatnya. Oke. Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin Bapak saja deh yang bertanya. Kalau kita sebutkan tumbuhan. Misalkan gitu ya. Bebas aja deh gitu. Tumbuhan apa. Itu kalau dalam sistem gitu ya. Kan kita kenal ada produsen, ada konsumen, ada organisme pengurai. Atau ada tripor gitu ya. Nah dari ketiga pilihan itu kira-kira menurut kalian secara pemahamannya dulu ya. Belum Bapak jelaskan dalam. Masuk yang mana? Apa produsen, apa konsumen, apa organisme pengurai? Atau ada tripor? Silahkan. Produsen. Organisme produsen. Organisme produsen. Oke. Ada lagi? Jadi mungkin kalau ada sedikit yang keliru ya. Silahkan. Dibenarkan ya. Untuk dari penjelasan Bapak ya. Karena ini beberapa gitu. Boleh jadi ada yang keliru ya. Silahkan. Produsen. Ada yang punya jawaban lain? Pak. Apa tadi pertanyaannya Pak? Kalau kita sebutkan. Taruhlah tumbuhan gitu ya. Itu menurut kalian apakah termasuk kepada produsen, konsumen, organisme pengurai, atau tripor? Termasuk produsen, Pak. Produsen ya. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain? Tidak ada? Oke. Kita simpan dulu ya. Artinya untuk jawabannya mengarah kepada produsen. Kalau di rantai makanan gitu. Tumbuhan ini termasuk kepada organisme autotrop. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Sehingga berpuraan sebagai penghasil makanan. Hewan dan manusia kebanyakan gitu ya. Dari tumbuhan ada gitu. Makanannya beberapa kita ada yang dari hewan juga gitu ya. Oke. Mungkin itu sederhananya berkenaan dengan rentai makanan. Jadi kalau rentai makanan itu kan ada produsen, kemudian konsumen. Satu. Biasanya konsumen dua. Konsumen tiga. Organisme pengurai atau tripor gitu. Selanjutnya mungkin kita coba bahas dulu tentang jaring-jaring makanan. Jadi nanti tergabung ya. Sampai pada jaring-jaring makanan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke. Lanjut kepada jaring-jaring makanan gitu ya. Sederhananya kalau namanya jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi digabung menjadi satu. Beberapa rantai makanan itu dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Artinya ada bisa boleh jadi lebih dari satu produsen, bisa boleh jadi lebih dari satu konsumen. Jaring-jaring gitu. Oke. Beberapa gitu karena banyaknya itu dia disederhanakan gitu. Namanya itu berupa jaring-jaring makanan hipotetik kalau di sini ya. Jadi sederhanakan dari yang panjang gitu kan yang banyak. Jadi sesuatu yang lebih sederhana gitu ya. Di dalamnya tetap sama. Ada produsen, ada konsumen, ada organisme, that report, dan pengurai gitu ya. Oke. Sampai di situ mungkin silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita bahas tentang tumbuhan tadi. Silahkan. Absensi ya. Jangan lupa diisi. Oke, ada pertanyaan ada absensi ya di situ di bagian chatting ya. Jawabannya ada gitu ya di bagian chatnya. Coba dibuka ada diberikan Pak Putri di situ link untuk mengisi absensinya. Silahkan ya. Beberapa mungkin masih belum. Sudah ya. Oke, bagian sudah. Kalau yang belum segera diisi gitu ya. Silahkan ada yang bertanya atau berpendapat gitu ya. Karena tidak selalu gitu berupa pertanyaan. Kalau ada yang berpendapat, berikan tanggapan, silahkan gitu ya. Boleh jadikan ada yang punya atau pernah mendengar gitu ya. Dari beberapa yang Bapak sebutkan, Bapak jelaskan itu boleh jadi ada yang berbeda gitu. Pernah dengar kan. Silahkan. Biar kita coba bahas bersama ya. Apakah ada? Silahkan. Oke, bagi yang baru masuk ya. Segera mengisi daftar hadirnya. Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita coba ketumbuhan tadi gitu ya. Oke, tumbuhan itu organisme au totrop. Artinya dia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Oke, tanda kutip makanan di sini bukan berarti kepada, misalkan kayak kita biasa, berupa kayak beras gitu ya, berupa kayak roti, dan lain-lain. Artinya tanda kutipnya bukan, lebih tepatnya tidak mengarah kepada situ, tapi lebih mengarah kepada bentuk kimianya langsung gitu ya. Kalau tumbuhan itu kan dia, tanpa perlu dia makan roti, makan nasi, dan lain-lain, atau mau makan apapun itu biasanya ya, dia bisa melakukan fotosintesis gitu. Fotosintesis itu kan untuk menghasilkan bahan makanan dan energi gitu. Karena hasil akhirnya kan C6H12O6 plus oksigen plus ATP. Jadi dia menghasilkan dalam bentuk langsung berupa bahan kimia, berupa gula sederhana. Kalau C6H12O6 tadi kan berupa karbohidrat gitu ya. Oke, jadi bentuk kimianya gitu. Dia lebih tepatnya langsung menghasilkan dari proses fotosintesis yang dilakukannya gitu. Nah kalau kita berbeda gitu ya, kita mendapatkan itu tadi ya tentu dari bahan makanan yang kita makan gitu. Nah dari situlah kita bisa memperoleh bahan makanan atau biasanya kita disebut sebagai organisme HETE rotrop karena tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi kalau mungkin ada yang beragapan, mampu gitu kan ya. Contohnya apa? Goreng telur, buat nasi goreng. Jadi bukan yang seperti itu gitu ya. Artinya mampu menyerap langsung gitu atau membuat langsung bahan makanan dan energi itulah dari energi alam gitu ya. Oke, mungkin itu sederhananya berkenan dengan tumbuhan tadi. Berarti jawabannya tentu kalau dipertanyakan tumbuhan itu pada rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan itu sebagai apa ya? Sebagai produsen gitu ya. Oke, mungkin itu. Silahkan mungkin ada pertanyaan lain. Ini dari Ibu Nunung ada tugasnya nanti ya. Jadi mungkin sambil bisa dicatat gitu ya. Ini apakah berada atau dekat dengan teleponnya? Karena di sini kameranya tidak hidup ya. Jadi Bapak tidak bisa melihat gitu. Jadi ini Bapak diktekan gitu ya. Tugas yang diberikan Ibu Nunungnya. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Kumpulnya tadi ada diberitahu kapan ke Pak? Atau bagaimana? Karena ya. Yang pasti dikerjakan saja dulu ya. Oke. Jadi untuk tugasnya nanti silahkan dikerjakan saja dulu ya. Jadi masalah kumpulnya mungkin nanti diberitahukan belakang oleh ibunya. Atau langsung mungkin pas ibunya kembali. Sudah siap Bapak diktekan tugasnya ya? Belum Pak. Belum. Oke. Silahkan dulu. Siap-siap. Sudah? Sudah Pak. Oke. Bapak diktekan ya tugasnya dari Ibu Nunungnya. Oke. Jadi tugasnya meresum atau membuat kesimpulan, rangkuman, sama saja istilahnya ya. Tentang aliran energi yang baru tadi kita bahas gitu ya. Yang pertama tadi ada sedikit bapak semangat. Aliran energi dalam satu ekosistem. Boleh dari Youtube. Oke. Judulnya aliran energi dalam satu ekosistem. Sudah? Belum Pak. Ayo. Sekali lagi ya. Membuat resum aliran energi dalam satu ekosistem. Oke. Nah. Untuk cara bagaimana membuatnya ya tentu. Boleh dari Youtube gitu ya. Betuk ataupun PPT online gitu ya. Silahkan. Itu salah satunya. Kemudian selanjutnya. Mengerjakan tugas di halaman 308 di bukunya ya. Yang biasa dipakai dengan ibunya. Bagian kegiatan siswa 5. Siswa 5 gitu ya. Dan 300 halaman 309 bagian siswa 6 gitu ya. Ulang Pak. Mana bagian siswanya nih? Bentar. Kegiatan siswa. Kegiatan siswa 5 dan 6. Oke. Bapak ulangi ya. Membuat resum aliran energi dalam satu ekosistem. Boleh dari Youtube atau PPT online. Kemudian kerjakan tugas di halaman 308 bagian kegiatan siswa 5 dan 309 bagian siswa 6. Kegiatan siswa 5 dan 308 dan 309. Oke. 308, 309. Pak, tadi yang halaman 309 itu bagian apa? 309 kalau ibunya nulis di sini itu kegiatan siswa 6. Siswa 8, mana 6? Kalau si 3, siswa 7. Oh ya, ini ada. Oke. Siswa 5, kegiatan siswa 5, kegiatan siswa 6 gitu ya. Halaman 308 dan 309. Kalau yang 308 itu kan perhatikan organisme-organisme dalam ekosistem sawah berikut ini. Katanya 1, 2, sampai 5 itu. Selanjutnya di situ ada dijelaskan tugas ada dan seterusnya itu. Kemudian kalau yang kegiatan siswa 6, penguatan konsep kan tulisannya. Bacalah urayan berikut katanya. Nah lalu dari urayan tersebut, lengkapi diagram apa? Jaring-jaring makanannya kayaknya di sini ya. Ya, di situ. Oke, ketemu semua tugasnya? Pak, ini pakai buku paket sekolah penggerak, Pak. Yang diberikan di Bapak ini, buku biologi untuk SMA kelas 10. Edisi revisi kurikulum 2013 yang biasa dipakai ibu-ibunya. Atau kalau ini mau kirimkan foto ini gimana ya? Atau gini aja deh, biar lebih mudah. Bapak potokan ya, nanti nomornya reparsanya masih ada ya di sini. Tapi ini seluruh kelas. Bagaimana cara baginya? Classroom-nya langsung di ibu-ibunya ya. Jadi Bapak gak bisa. Mana ya? Pak Ketri? Kira-kira kayak apa ya? Bukunya kayaknya gak ada sih? Bukan dengan Bapak Nguyen? Bukan Bapak Nguyen melihat tugasnya maksudnya. Karena kan buku yang dipakai ini, dan yang gak nungguin kayaknya, Kak. Karena tak, jadi kan tugasnya kan haraman 308 loh, yang ditulis ibu-ibunya dengan 309. Jadi, buat kakak-kakak maksudnya kan dipotong, cuma mengirimnya. Kan oleh classroom-nya di ibu-ibunya langsung gak masalah? Kalau kadang-kadang, biar dikirimkan jadi, jadi bisa seluruhnya melihat. Jadi meskipun bukunya beda-beda, yang penting kan soal tugasnya satu. Pak, spill bukunya, Pak. Dicat, betul? Oke, sebentar ya. Bapak potokan aja deh. Tugasnya nanti dibuka di kolom catnya. gitu ya, pokoknya. Sebentar. Oke. Sudah. Sudah, Pak. Eh, sudah. Oke. Jadi nanti silahkan ya di kolom catnya dikirimkan Pak Putri untuk dibuka nanti ya fotonya. Kita lanjut dulu. Itu berkenaan dengan tugasnya. Silahkan mungkin dari materi yang sedikit Bapak sampaikan tadi, ada yang ditanyakan. Oke. 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 Kita masih punya waktu 10 menit lebih dikit ya. Silahkan. Mungkin ada yang bertanya. Pak Gita, tadi anak bertakun, Pak. Nak bertakun. Ayo, Rekita, Pak. Aku tak harus. Aku tak harus. Repa, Pak. Sudah, Pak. Repa, Rekita. Rekita. Ayonya, Luri yang ajak lah. Silahkan. Biasanya banyak loh. Kalau biologi ini, ya satu soal itu biasanya, kalau bentuk pertanyaan pemahaman itu, satu jam itu kadang-kadang waktunya bisa nggak cukup loh. Panjang gitu ya. Kalau berkenaan dengan jaring-jaring makanan ini, sebenarnya banyak loh celah yang bisa kita tanya. Silahkan. Ayo. Silahkan. Bikin ada. Gitu ya. Biasanya. konsumen. Oke. Ada ya. Oke. Itu sudah dikirimkan bapaknya ya. Jadi silahkan dibuka tadi foto gambarnya. Untuk tugasnya. Jadi pada bagian kegiatan siswa 5 dan kegiatan siswa berapa? Siswa 6 gitu ya. 5 dan 6. Aleman 308-309 kalau yang punya bukunya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Yakin? Tidak ada pertanyaan kok. Hah? Tidak. Kalau tidak ada, ini bapak yang bertanya. Biologi. Oke. Kalau tidak ada, mari kita coba tes sedikit gitu ya. Pemahamannya. Oke. Kalau disebutkan, ya taruhlah di sini. Ada bunga matahari. Gitu ya. Semua kenalkan ya. Bunga matahari. Yang besar, warna kuning biasanya. Kemudian ada belalang. Gitu ya. Selanjutnya ada tikus. Selanjutnya ada ular. Oke. Dari yang bapak sebut. Sebutkan itu tadi. Kira-kira. Yang termasuk konsumen sekunder yang mana ya? Saya bisa berikan komentar. Ada bunga matahari. Ada belalang. Ada tikus. Ada ular. Yang termasuk konsumen sekunder. Yang ular, Pak. Ular. Oke. Ada satu jawaban. Sudah ular ya. Yang lain bagaimana? Bahasa lainnya ada satu, dua, tiga. Tadi ya. Kita nyebut konsumen satu, dua, dan tiga. Kalau primar ini kan kayak bahasa kebutuhan sehari-hari. Ada primer, sekunder. Ada tersier. Ada kuartener. Biasanya gitu kan. Selain tersier. Ada lagi yang punya jawaban lain? Atau ular? Gitu ya. Sebutannya. Kalau tikus gitu ya. Termasuk sekunder kah? Atau bagaimana? Lanjut deh. Sekarang. Bapak tanya yang belalang. Itu kira-kira masuk yang mana? Ada yang punya jawaban? Silahkan. Jangan malu-malu. Kalau berbicara dari bunga matahari, belalang, tikus, sampai pada ular tadi. Sesuai dari yang Bapak sampaikan tadi. Ada produsen, ada konsumen satu, ada konsumen dua, ada konsumen tiga. Karena itu ada tiga hewannya. Berarti kan tinggal kita urutkan. Ada produsen, ada konsumen primar, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Berarti kalau yang ditanya tikus, berarti konsumen sekunder. Dia jatuhnya. Kalau yang ditanyanya belalang, berarti konsumen primarnya. Atau konsumen satu, atau konsumen dua-nya. Dan seterusnya seperti itu. Sampai di situ. Silahkan. Mungkin ada yang berpendapat. Ada yang masih kurang jelas. Silahkan untuk bertanya. Tapi Bapak yakin ini jawabannya pasti tidak ada. Berarti yang Bapak bilang tadi ya. Artinya bukan berarti kita tidak bisa, tidak paham. Karena saking banyaknya pertanyaan. Jadi bingung mau menyebutkan yang mana. Sama ketika kamu diberikan beberapa pilihan kue, disuruh menghabiskan. Bingung mau mulai dari yang mana. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi silahkan kalau ada yang bertanya. Karena akan selalu gitu. Karena jawaban akhir dari pembelajaran kita adalah kamu mengerti atau tidak. Dan sekali lagi, cara bermain atau cara belajar di dalamnya kita bukan mengapal. Tapi memahami. Silahkan. Mungkin ada di sekeliling rumahnya kan ya. Ketemu dengan rentai makanan. Karena ini ada di kehidupan kita sehari-hari loh. Banyak. Jaring-jaring makanan. Mungkin pernah lihat kucing kejar-kejaran dengan tikus kan ya. Itu juga termasuk sebenarnya bagian kecil dari materi ini. Gitu ya. Kamu jari? Katanya. Oke. Silahkan. Ada? Kalau tidak ada. Karena waktunya ya kurang lebih 5 menitan lagi. Kita cukup. Kalau ada, silahkan. Sekali lagi ya sebelum kita berakhir, Bapak bacakan kembali untuk tugasnya. Pertama, meresum aliran energi dalam satu ekosistem. Judul anonya materinya. Kemudian itu bisa dikerjakan atau boleh di materinya, boleh berdasar dari YouTube atau berupa PPT online. Kemudian tugas halaman 308 dan 309, kegiatan siswa 5 dan siswa 6. Oke. Tidak ada pertanyaan? Pak, foto soalnya tadi dikirim di mana, Pak? Dari tadi belum ada. Di kolom. Kolom cat. Coba kamu roll ke atasnya. Ada? Kolom cat. Kan catnya enggak terlalu panjang juga ini. Coba jadi roll ke atas. Masih enggak ada, Pak. Anonya. Foto soalnya. Ini? Ada kok. Nih, Bapak. Di depan baru buka. Ada nih. Di bawah. Siapa nih? Rx. Kan ada kolomnya satu. Dua, tiga. Kan pesannya. Empat, lima, enam. Nah, tuh. Habis pesan ke-enam, pesan ke-7 di situ. Kalau dibuka. Nah, tuh. Atau baru ada dikirimkan bapaknya tuh. Di bagian paling bawahnya. Nama datanya di situ kan. Whatsapp dimakai, 2022, dan seterusnya. Jadi, di-download dulu. Masih tetap. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Oke. Ini. Bapak ada kok. File-nya di-download dulu. Di-download dulu file-nya. Kalau kalian langsung ya. Ya, pasti gak ada. Kan download dulu gitu ya. Oke. Bisa, Bapak kok. Ada. Mungkin bagi. Kalau ada yang sudah download gitu ya. Bisa dibagikan juga dengan temannya gitu. Mungkin terkendala beberapa gitu ya. Ada. Bisa kok di-download ini. Bapak baru aja nyopak. Di kolom chatting. Bagian gambar itu. Selain dari itu, ada yang ditanyakan. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukup dulu ya. Jadi jika ada salah kata gitu ya. Salah penjelasan. Liru gitu kan ya. Bapak mohon maaf gitu ya. Seluruhnya yang kita bahas ini tidak ada maksud yang lain-lain. Hanya untuk pembelajaran gitu. Artinya rilu untuk pembelajaran gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ada salah, Bapak mohon maaf, setiaan, dan terima kasih gitu ya. Selamat pagi. Waduh. Bagipa. Terima kasih.